hai 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 welcome back jangan lupa subscribe halo guys hai 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 bestiku jangan lupa subscribe ya teman-teman selamat menonton semuanya hai guys temenin Yuna yoi jadi Yuna hari ini tuh mau pindahan guys ke apartemen oh iya yang belum tau kan Yuna tuh tadinya tinggal di rumah ibu sama bapak tapi Yuna sekarang mau tinggal di apartemen karena Yuna sekarang kuliah lagi guys jadi lebih dekat apartemen Yuna ke tempat kuliah Yuna dan Yuna juga masih kerja ya guys sebagai pramugari nanti Yuna bakal ini deh bakal sering-sering upload kegiatan Yuna sehari-hari semoga kalian suka ya dan buat kalian yang belum tahu kalau aku tuh adeknya Mbak Ara ya guys yaitu mamahnya eh bundanya Aiden dan Acha dan kalau kalian bilang lah ini kan tempat rumahnya Arah dulu anggap aja ya guys jadi itu kompak yang yang berbeda gitu kan ya saya kan bangunan cuma ada itu jadi aku jadikan itu apartemen anggap aja tempat yang berbeda ya teman-teman nextnya aku juga bakal sering nongol ya guys di YouTube ini jadikan dulunya hanya keluarga pembeli aja nanti aku bakal sering nongol juga sekarang di YouTube ini nah ini kita udah sampai apartemen ya guys halamannya cukup luas banget ya enak banget ada yang bisa dibantu Mbak oh iya Kak saya Yuna yang sewa apartemen di lantai tiga ya Kak apakah udah dibersihkan Oh Mbak Yuna sudah sudah Mbak sudah kami bersihkan silahkan tinggal ditempatin aja semoga betah ya di apartemen kami Wow apartemen ya bagus banget Yuna Ibu suka banget apartemen ya bagus banget ibu jadi pengen ikutan pindah jual apartemen apalah ibu ini apa-apa pindah apa-apa pindah ketemu rumah bagus pindah ibu-ibu ada-ada saja ya juga ya apartemennya bagus semoga kamu betah ya nak tinggal di sini jauh dari orang tua bercanda papa ibu juga Iya ya semuanya kamu betah ya Yuna tinggal di apartemen ini kelihatannya senyaman banget Yuna kalau kamu tidak betah atau ingin pulang pulang saja ya ke rumah ibu sama Bapak kami selalu menunggu kedatangan kamu takut kamu tidak betah tapi semoga aja betah ya Iya Bapak ibu Yuna juga ya memikirkan dengan matang kok keputusan Yuna untuk tinggal di apartemen ini ya emang sih apartemen ini bagus banget terus Yuna juga pengen tinggal di rumah ibu sama Bapak tapi ya gimana kuliah Yuna yang sekarang lebih dekat dari apartemen ini terus Yuna juga kan sekarang sambil kerja juga ya walaupun capek sih kuliah sambil kerja tapi ya mau gimana lagi kan walaupun kita udah kerja tapi tetap harus kuliah kan Ibu iya Yuna betul sekali pemikiran kamu sangat bagus dua anak ibu memang pada pintu-pintu dan keren-keren yaudahlah aja kita buka dalam ini kita nggak bakal dikasih minum kita disuruh nunggu di luar aja ya bukasih kan ngobrol Yuna jadi lupa yaudah yuk Pak Bu masuk ya guys disini Yuna mau sedikit ini ya apartemen tur gitu buat kalian mau lihat apa namanya gimana apartemen Yuna isinya begini guys kalau mau copy nggak apa-apa kok boleh banget tinggal komen aja ya kalian suka nggak sama ini aku apa namanya dekoran aku ini aku bikin minuman dulu ya Bu tapi disini Yuna nggak ada apa-apa sih nggak tahu nih di kukasnya ada apa kayaknya sih udah minyak beresin kan sebelumnya jadi nggak tahu nih cuman ada apa aja di dalamnya cuma ada susu nggak apa-apa ya nih Yuna bikin susu aja tetap enak kok ini juga baru susunya olah olah ini sofa bed ibu kira bukan sofa bed tapi nggak berpasti bagus aku tadi yang mau nginepkan dirumahmu sayang ini kamu cuma satu kasurnya iya Bu emang Yuna sengaja di sofa bed selamat menikmati yaudah Yuna ternyata di pesempat pada kedepannya kita mau pulang sahaja yaudah ayo sore yaudah ibu lebih sejauh dari kamu semua anak ibu dah berdekat so dan kali ini ibu sedih banget yaudah nanti ibu kesetiaan di rumah ibu kan ibu nanti sekali-sekali juga pulang nggak selalu disini ibu jangan sedih ya ibu juga ada bapak kan udah udah Bu jangan nangis lah nanti kita nggak jadi pulang yaudah Yuna bapak sama ibu pulang dulu ya kalau nggak pulang-pulang nanti ibu makin nangis terus kalau nggak cepet-cepet pulang sub indo by broth3rmax